Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel HDK Official Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat post jaga sederhana dengan Oke langsung saja kita membuka aplikasi SketchUp nya Tampilan awal SketchUp seperti ini Kemudian kita pilih Start Using Sekarang kita mengatur dulu pengaturan ukuran bangunan yang akan kita buat Kita masuk di window kemudian pilih model info Kita pilih decimal Kemudian di present nya kita pilih 0,00 Kemudian di format nya pilih Kita pakai cm Oke Kita Buat tampilan dari atas Untuk lebih memulahkan kita Menggambar Kita buat dulu ukuran Kita masuk di tab measure tool nya Sebagai garis bantu Kemudian ini kita Jadi bangunan post jaga yang kita buat ini kurang lebih 2 meter x 2 meter Kita ketikan 200 Kemudian Kita 200 Nah langkah selanjutnya Kita akan membuat sebuah rectangle Bidang persegi Jadi anda pilih di toolbook ini rectangle Atau tekan R Ya pada keyboard Letakkan Lepas di intersection nya Kemudian di lepas Nah langkah selanjutnya Kita akan membuat tembok Ya di rectangle ini Jadi kita tidak usah lagi membuat satu rectangle baru Tinggal kita pilih offset Ya Jadi tinggal kita arahkan di salah satu garis yang ada di rectangle ini Kemudian kita drag masuk ke dalam Tinggal kita ketikan 10 cm Misalkan lebar tembok ini 10 cm yang akan kita buat Nah selanjutnya Nah disini kita akan membagi Membagi Tembok ini Jadi ini kita akan potong Menggunakan line tool Atau Akan tombol L pada keyboard Oke Nah langkah selanjutnya Teman-teman Teman-teman Kita Membuat temboknya Ukurannya Kurang lebih Misalkan 2,5 meter Jadi untuk Menarik Membuat tembok ini Kita menggunakan Push pull Atau menekan Tombol P pada keyboard Jadi arahkan ke Bagian mana yang akan kita Push Kemudian kita Angkat ke atas Nah disini Kita bisa langsung mengetikkan 250 cm Nah ini sudah Jadi Temboknya seperti ini Ya Jadi bisa juga kita kurangi dulu Ya sambil membuat dulu Tembok yang lainnya Jadi disini kita Tinggal ketikan 150 Nah ini Jadi kita buat dulu Ini 100 Nah Selanjutnya Kita akan Membuat Di Tiang Pada Selanjutnya Tiangnya kita akan Berdirikan Dengan Memilih push pull Atau Huruf P pada keyboard Kemudian ini Kita naikkan Tinggi 150 Kita hapus dulu Untuk menghapus Anda pilih Tanda penghapus Di Toolbox atas Atau menekan E pada keyboard Selanjutnya Kita buat dulu Meja Ya Meja di atas Ini Jadi Kita butuhkan Satu garis bantu Misalkan Mejanya itu Tebalnya 5 cm Seperti ini Kemudian Kita buat rectangle Seperti ini Nah Kemudian kita push keluar Kira-kira Lebar Lebar Daripada Meja ini 20 cm Nah Di dalam juga Kita buat juga Mejanya Seperti ini Kita butuhkan Garis bantu 5 cm Untuk di dalam Cukup 10 cm Oke Kemudian Ini kita hapus Nah Ini sudah jadi Meja Pos jaga ini Selanjutnya Kita akan membuat Variasi Dinding ini Dengan Membuat Satu Pembatas Ini juga Kitar 5 cm Kemudian Kita buat rectangle Contribusi Rekindisi partido Tidak Tidak Seja Tidak Pembatas ? 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 Hai nah langkah selanjutnya teman-teman kita akan membuat jendela di masing-masing tiga sudut ini samping ini kemudian di belakang dengan samping Hai sudah jadi satu lagi selanjutnya retangle ini ya kita akan satukan dengan membuat lagi setinggal baru seperti ini kemudian kita akan membuat ketebalan kusing ini dengan menggunakan offset misalkan kusing yaitu dia tebalnya 5 cm ya atau 6 kemudian kita beri warna masuk di window pilih material nah dimaterai ini ada beberapa pilihan kita cari wood kayu jenis kayu kemudian kita pilih salah satu jenis kayunya kemudian kita Hai arahkan Hai penyemprotnya di akan kita buatkan warnanya kemudian ini dalamnya ini kita akan kembali mempunyai 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 membuat ketebalan misalkan dia sampai 5 cm juga tebalan garisnya seperti ini nah yang di tengah ini kita hapus seperti ini kemudian kita akan membagi membagi jendela ini menjadi dua lubang kita ukur dulu ini sampai disini berapa cm 148 kita cari titik poinnya disini selanjutnya kita buat garis seperti ini midpoint kita akan membagi dari sini jadi dua bagian 2,5 teman-teman sekalian kita sekarang sudah mempunyai kusen sekarang kita akan membuat kaca jendela yang kita buat kita buat kacanya kita berikan dulu warna ya kita pakai transkulant untuk membuat dia transparan sekarang kita puse ke atas nah sekarang ini tinggal kita copy sekarang kita sudah mempunyai jendela dan kacanya yang jendela dan kacanya yang transparan nah untuk mengatur tingkat keselurannya anda bisa pilih edit kemudian disini kita akan kurangi dan ini juga measure color nya kita hapus garisnya yang tadi kita buat tidak mengganggu kemudian anda pilih select kemudian seleksi semua jendelanya kemudian tekan eh klik kanan make group oke nah ini tinggal kita rendahkan oke 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 kemudian ini kita copy untuk jendela yang sebelahnya ini kemudian tekan control oke ini nah ini kan dia posisinya nah sekarang teman-teman kita akan membalikkan posisi jendela ini yang tadi dia berada yang luar beraih dalam dan di dalam beraih luar ya dengan cara ada dua cara ya di dalam sketch up bisa anda menggunakan rotate bisa juga lebih cepatnya anda klik kanan kemudian pilih fit fliplon kemudian kita ikuti di sini kan ada tiga garis ya berwarna ada biru kemudian merah dengan hijau nah merah ini jika kita ingin membalikan sesuai posisi warna atau posisi yang mana kita ingin balikan karena kita ingin membalikan yang tadinya ke dalam berada di luar jadi dia sejajar di posisi merah berarti kita pilih fliplon kemudian pilih red sekarang ini sudah terbalik kembali yang dari yang tadi di dalam menjadi di luar nah sekarang ini kembali kita copy klik move kemudian tekan control beser ke hijau selanjutnya kita akan membalikan juga ya bidang ini pilih tampilan atas kemudian kita pilih rotate tempatkan posisi pertama kemudian ini posisi kedua kemudian tinggal kita putar seperti ini oke kemudian kemudian kita tinggal menempatkan pilih move pilih sudut paling ujung kemudian tempatkan persisi oke nah ini sudah jadi jendela pos jaga yang akan kita buat selanjutnya kita akan membuat ya balok penopang ya di atas kita gunakan dua 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 nah setelah sudah jadi tiang dan tembok sekarang kita akan mencoba memberikan warna pada tiap dinding Terima kasih. 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 Terima kasih.